Sudah berani menjahat, sudah berani mengatakan ini, itu, ini itulah. Dari awal saya sama diri dikatakan, dikata-katakan ini, dikata-kata ini, dikata-kata ini, dikata-kata ini, dikata-kata ini, dikata-kata ini. Setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin saat dihubungi media. Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, Sejauh ini belum ada pembicaraan ke arah sana, gugat cerai, dari Lesti. Karena sekarang fokus menyembuhkan penyakitnya dulu, tutur Sandi. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Polisi menyebut pemicu KDRT itu karena Lesti mengetahui perselingkuhan suaminya. Rizky Bilar diduga melakukan kekerasan dengan cara mendorong, mencekik hingga membanting Lesti Kejora. Sandi mengatakan, Lesti saat ini masih dirawat di RS Bunda Menteng dengan dijaga orang tua dan keluarganya. Ditekankan, kesehatan Lesti menjadi fokus utama pihaknya saat ini. Kami lagi fokus dulu untuk Dede Lesti agar lebih sehat dulu. Kemudian nanti kami akan bicara karena juga dalam proses ini. Saya lagi berkomunikasi dengan keluarga Dede dan juga pihak keluarga Mas Bilar, tambah Sandi. Sandi mengatakan, Lesti saat ini masih dirawat di RS Bunda Menteng dengan dijaga orang tua dan keluarganya. Ditekankan, kesehatan Lesti menjadi fokus utama pihaknya saat ini. Kami lagi fokus dulu untuk Dede Lesti agar lebih sehat dulu. Kemudian nanti kami akan bicara karena juga dalam proses ini. Saya lagi berkomunikasi dengan keluarga Dede dan juga pihak keluarga Mas Bilar, tambah Sandi. Sampai jumpa di video selanjutnya.